Dan pemirsa hingga hari ini memang tim SAR masih berupaya untuk mencari dan mengevakuasi korban lakalantas bis Sriwijaya dan selengkapnya mengenai perkembangan pencarian korban bis Sriwijaya masuk jurang kita sudah bergabung dengan Kepala Seksi Operasional Kantor SAR Palembang, Bapak Benteng Talaum Banua Selamat sore Pak Benteng Selamat sore Pak Pak Benteng bagaimana perkembangan terbaru Pak dari proses evakuasi korban lakal bis ini Pak? Baik, terima kasih. Sampai dengan sore hari ini tim SAR Gabungan telah melaksanakan operasi SAR yaitu kegiatan penyelaman di sekitar bangkai kendaraan dan juga di lubuk-lubuk yang dicurigai adanya korban daripada musibah bus PO Sriwijaya Pak Baik, Pak Benteng apakah hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung Pak? Proses operasi pencarian dan pertolongan ataupun operasi SAR sempat terhenti kurang lebih pada pukul 15.00 dikarenakan cuaca hujan deras di sekitar lokasi musibah Baik, selain cuaca memang apa saja Pak yang menjadi tantangan dari tim SAR Pak untuk mengevakuasi korban Pak? Kondisi di lapangan kita dihadapkan pada arus sungai yang cukup deras dan visibiliti di sekitar bangkai kendaraan yang nol artinya tidak terlihat sama sekali blank dan juga banyaknya sampah ataupun ranting-ranting kayu yang melintas di sekitar area ataupun lokasi bangkai kendaraan tersebut Baik, kalau dilihat dari lokasi kejadian ini memang tidak memperlihatkan bahwa lokasinya memang sulit dijangkau atau seperti apa Pak? Kita kalau seandainya ke lokasi atau ke bangkai kendaraan kita harus menyeberang semuanya dulu Ibu Jadi arusnya cukup kuat, sangat ekstrim dan membuat kita sulit untuk menjangkau bagian-bagian yang ada di bawah kendaraan itu sendiri Tetapi tadi sore ataupun tadi siang ini tim SAR gabungan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penyelaman dan memeriksa ataupun mengoreksi bagian-bagian yang masih belum dapat dijangkau operasi SAR pada hari satu hari sebelumnya dan hari ini sudah kita jangkau semuanya dan dengan hasil nihil Ibu Baik, untuk pencarian sendiri sampai radius berapa Pak? Perimeternya yang ditetapkan Pak? Kalau untuk operasi hari ini Pak, kita masih fokus pada penyelaman di sekitar bangkai kendaraan dan juga di lubuk-lubuk yang dicurigai adanya korban Pak Hingga saat ini total korban yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR ada berapa Pak? Baik, tim SAR gabungan sampai dengan saat ini telah mengevakuasi 35 korban meninggal dunia dan 13 korban selamat Baik, artinya untuk hari ini tidak ada penambahan dari total yang kemarin ya Pak? Masih negatif Ibu, tidak ada penambahan Masih negatif, untuk bersendiri sudah berhasil dievakuasi? Untuk kendaraan ataupun bangkai kendaraan sudah kita geser di bibir pantai, di bibir sungai kurang lebih sekitar 2 atau 3 meter Ibu dari bibir sungai Apa Pak yang menjadi kesulitan ketika memang menggeser bangkai bus yang begitu besar Pak sampai ke pinggir sungai Pak? Adanya batu-batu yang besar di sekitar ataupun di pinggir bus itu sendiri Sehingga memiliki kita untuk melakukan penggeseran Baik, ini kan 2 hari dari proses evakuasi dari terjadinya kecelakaan begitu Ketika memangkah mengevakuasi korban ini berada di mana Pak pada umumnya? Semua korban yang kita evakuasi terutama semalam, evakuasi hari kedua 6 korban kita evakuasi dari dalam bangkai kendaraan itu sendiri Artinya para korban ini terjepit di dalam bus? Ya, sebagian besar terjepit di dalam bus Baik, ketika penemuan korban sendiri kondisinya seperti apa Pak para korban ini? Kita evakuasi korban setelah lempengan dari sisi bus itu sendiri kita angkat Jadi korban ini sebagian juga ada yang muncul sendiri dan sebagian ada yang seksibelnya kita lepaskan Pak, apakah ada memang alat-alat berat atau alat bantu yang digunakan khususnya untuk mengevakuasi korban-korban yang terjepit Pak? Apa dilakukan hanya manual saja? Sampai dengan saat ini kita melakukannya dengan manual Kita juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kota, pagar alam untuk mencoba meminta kendaraan ataupun alat-alat berat Tetapi tidak ada akses untuk masuk Baik, korban yang sudah berhasil de-evakuasi ini pada umumnya dilarikan ke rumah sakit mana Pak? Ya semua korban yang berhasil kita evakuasi diserahkan di rumah sakit BCMA, pagar alam untuk selanjutnya diidentifikasi oleh tim dari DVI Bu Baik Pak Benteng, terakhir Pak sampai kapan mungkin operasi proses pencarian ini dilakukan oleh tim SAR Pak? Ya kalau berdasarkan SOP kita sendiri, operasi SAR dilanjutkan sampai dengan hari ketujuh Namun sampai hari ini, tim SAR gabungan belum ada menerima laporan keluarga ataupun laporan anggota keluarga hilang dari masyarakat ataupun dari orang Sehingga operasi SAR ini dilanjutkan dengan pemantauan selama kurang lebih 4 hari ke depan Baik, terima kasih Pak Ben Telaum Banua, Kepala Seksi Operasional Kantor SAR, Pak Lembang sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore Satu jenazah korban Laka Maut Besri Wijaya di pagar alam yang berada di ruang pemulasaran jenazah rumah sakit Basemah akhirnya berhasil identifikasi Perban atas nama Sari Sartika berusia 41 tahun warga kota Palembang Bisa dilakukan penyerahan kepada pihak keluarga, jenazah rencananya akan dibawa ke rumah duka di Palembang Hingga kini jumlah korban meninggal mencapai 35 orang dan terluka mencapai 13 orang Total korban yang berhasil dievakuasi sebanyak 48 orang Sementara keluarga korban di Palembang memastikan jenazah merupakan Sari Sartika Yang sehari beraktifitas sebagai ibu rumah tangga dan kini berusia 41 tahun Sari Sartika merupakan anak bungsu dari 8 bersaudara yang tinggal di pagar alam untuk mengikuti suami Pihak keluarga menyerahkan kasus ini penuh kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut Rencananya alamah rumah akan dimakamkan di TPU Kebun Bunga, Palembang